Assalamualaikum mbah, kembali lagi channel OtoPenter Nah pada kesempatan kali ini saya mau mengganti lagi bahwa mengganti oli dari motor ini atau maksudnya mengganti minyak goreng yang saya gunakan sebagai oli pada motor ini pada motor Vario 125 saya ini diganti dengan minyak goreng full 100% lagi mbah berarti ini penggantian ke 3 kalinya untuk menggunakan minyak goreng full 100% sebagai oli pada motor ini jadi kalau dihitung sudah 1 tahun 9 bulan motor ini menggunakan minyak goreng mbah dan ini mau saya ganti lagi menggunakan minyak goreng dan bagaimana kondisinya mari kita coba nyalakan mbah mesinnya nah ini mbah mari kita coba nyalakan mesinnya nah ini mbah suaranya mbah, dengarkan selamat menikmati halus kan mbah kondisinya mantap, halus oke jadi ini mau saya ganti oli lagi menggunakan minyak goreng ini sovia 1 liter jadi nanti sisanya mau saya pakai buat ganti oli gearbox dari motor ini mbah jadi pas 1 liter nanti 800 ml buat ganti olinya pakai minyak goreng ini full 100% kemudian sisanya 100 ml untuk mengganti oli gearboxnya mbah oke dan masih sisa 100 ml dan disimpan aja oke mbah jadi kita marikan dulu mesinnya nah kemudian langsung kita eksekusi mengganti olinya menggunakan minyak goreng 100% ini mbah 800 ml oke kita atap dulu olinya nah ini mbah hasil dari pengetapan tumpah sedikit nah ini mbah hasil dari pengetapannya ini full minyak goreng mbah kita lihat berapa mili hampir 900 ml hampir 900 mbah tumpah sedikit berarti aslinya 900 dan tidak berkurang tidak berkurang sama sekali kecuali tumpah sedikit itu mbah berarti untuk penguapan dari minyak goreng ini sangat rendah mbah sehingga minyak goreng yang dikeluarkan lagi ini volumenya tetap sama tidak berkurang jadi aman minyak gorengnya ini rendah penguapan sehingga tidak berkurang mbah nah ini setelah proses pengetapan akan saya ganti lagi menggunakan minyak goreng lagi full 100% menggunakan minyak goreng tadi merek Sofia oke mbah jadi proses pengetapannya selesai kemudian kita tutup lagi bautnya ini terus kemudian kita isi dengan minyak goreng yang baru oke nah ini mbah sudah saya pindah ke dalam wadah ini dengan volume 850 mili kemudian saya masukkan ke dalam motornya mbah oke nah sudah saya pindah ke dalam motornya mbah saya masukkan mbah minyak gorengnya full 100% 850 mili kemudian kita tutup mbah nah sudah kemudian kita coba nyalakan nah biar merata dulu minyak gorengnya kemudian kita coba gas gas mbah oke mbah kita matikan nah sudah mbah jadi kira-kira begitu mbah penggantian ketiga kali minyak goreng untuk motor ini dengan penggunaan menggunakan minyak goreng ini sudah 1 tahun 9 bulan mbah menggunakan minyak gorengnya ini jadi sudah lama dan motornya aman suaranya halus tarikannya enteng jadi begitu dulu mbah video kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati